Halo, selamat pagi. Kali ini kita akan masuk kepada sesi yang baru, yaitu terkait dengan pembahasan mengenai IT Service Management Framework, lalu ada pembahasan mengenai ITIL, Comparison with the Other Framework, dan Developing the IT Organization Based on ITIL. Nah, di mana di sini kita akan terlebih dahulu membahas apa yang dimaksud dengan ITIL. Nah, ITIL itu sendiri adalah sebuah framework yang merupakan best practice dalam hal terkait dengan IT Service Management. Nah, ITIL ditulis oleh Service Supplier, Training Companies, dan Akademia di Inggris, Kanada, dan Amerika, yang berpengalaman dalam IT Operations dan ITIL itu sendiri dikembangkan dengan bantuan UK Government Central Computer and Telecommunication Agency, atau biasa disebut dengan singkatannya CCTA. Nah, untuk ITIL itu sendiri memiliki sejarah yang cukup panjang, dimulai pada ITIL versi 1, yaitu yang digunakan dari tahun 1989 sampai dengan 1995, di mana untuk pada bagian ini terdiri dari 31 buku yang meliputi semua aspek dari IT Service Provision. Kemudian berlanjut pada ITIL versi 2, yaitu pada yang digunakan dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2004, nah, di mana ini terdiri dari 7 buku yang lebih konsisten, yang merupakan hasil revisi dari ITIL versi 1. Dan yang versi terakhir, yaitu ITIL versi 3 yang dikeluarkan tahun 2007. Nah, ini terdiri dari 5 buku yang menggantikan ITIL versi 2, yaitu meliputi kita mengenai Service Life Cycle dan Official Introduction. Nah, ITIL itu sendiri merupakan standar yang paling banyak digunakan di berbagai perusahaan secara global. Nah, grafik berikut itu menjelaskan mengenai standar untuk IT yang paling banyak digunakan, di mana di sini kita menggunakan 11 standar, yaitu pertama kali dari menggunakan Super, ada Agile, ada PANCE2, ada ISO, ada CMMI, ada ISL, ada COVID, TQM, Six Sigma, ada MOF, dan ITIL. Nah, untuk ITIL sendiri itu yang paling banyak digunakan saat ini, yaitu sekitar 68%. Untuk data ini bersumber dari www.dimensiondata.com. Di mana itu adalah Best Practice Framework for IT Service Delivery Survey, yang merupakan menyurvei 370 CIO dari 14 negara di seluruh dunia, atau 5 benua, pada tahun 2008 bulan Februari. Nah, sementara itu, untuk di Indonesia sendiri itu malah sebaliknya. Penggunaan ITIL itu sendiri belum banyak digunakan. Di mana untuk penggunaan ITIL itu sendiri, seperti yang kita lihat pada graphic ini, itu digunakan sebagai acuan audit dalam melaksanakan IT Good Corporate Governance, itu hanya sebesar 13%. Lalu digunakan sebagai standar audit IT Security Management hanya 50%, ini cukup besar. Dan digunakan sebagai standar audit IT Governance itu hanya 7%. Lalu digunakan sebagai standar audit Disaster Recovery Management, itu tidak ada sama sekali, bahkan 0%. Hal ini juga berlaku untuk standar audit untuk IT Business Alignment, di mana itu tidak digunakan sama sekali menggunakan ITIL. Lalu untuk digunakan sebagai standar audit IT Resource Management, itu hanya 14%. Digunakan sebagai framework dalam implementasi IT Risk Management, itu 0%, tidak ada sama sekali. Digunakan sebagai standar untuk IT Security, itu 7%. Dan digunakan sebagai tool untuk mengukur KPI, itu masih 0%. Nah, dari graphic ini, kita dapat melihat bahwa yang paling banyak digunakan di Indonesia itu masih menggunakan COVID. Nah, ini dilakukan oleh Sharing Vision Survey, ini dilakukan selama setahun dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2008. Nah, ini adalah bagian dari ITIL itu sendiri, di mana itu terdiri dari bagian pertama yang disebut dengan Continual Service Improvement, yaitu fokus kepada ability to deliver continual improvement to the quality of the service that the IT organization delivers to the business. Nah, bagian kedua yaitu disebut dengan Service Strategy, yang fokus kepada identification of market opportunities to meet our requirement. Nah, bagian ketiga disebut dengan Service Design, ini fokus kepada aktivitas yang menggunakan teknologi sebagai dokumennya. Fokus keempat yaitu Service Transition, dan yang fokus kelima adalah Service Operation. Nah, ini adalah posisi keuntungan penerapan dari ITIL itu sendiri, di mana dapat kita lihat untuk keuntungannya, ini ada peningkatan. Ada lima faktor yang akan ditingkatkan dengan menggunakan penerapan ITIL, yaitu kepuasan pelanggan, ketersediaan layanan, perkhidmatan finansial, time to market, dan pembuatan keputusan. Nah, ini ada sebuah percakapan mengenai definisi Service, yang di contohnya itu dilakukan oleh manager dari unit bisnis dan manager dari IT. Nah, yang pertama, manager unit bisnis itu menanyakan, apa yang dimaksud dengan Service? Dan, RIT itu akan menjawab, Service itu artinya mendeliver nilai dengan memberikan hasil yang diinginkan pelanggan tanpa ownership pada biaya dan risiko. Kemudian, pertanyaan berikutnya adalah, apa artinya dalam istilah operasi? Nah, Service itu menyediakan hasil dengan memberikan pengaruh positif pada aktivitas, tujuan, dan tugas. Nah, pertanyaan berikutnya dari manager unit bisnis adalah, tanpa ownership pada biaya dan risiko, pelanggan tidak mungkin mengabaikannya, bukan? Nah, jawabannya dari hal tersebut adalah, mereka tidak mengabaikannya, tetapi yang dapat mereka lakukan adalah membiarkan divisi IT atau Service Provider mengambil ownership tersebut. Nah, apabila pelanggan mengatur semuanya sendiri, mereka tidak akan membutuhkan layanannya, bukan? Yang penting yang terakhir adalah, karena divisi IT memiliki kemampuan untuk menangani biaya dan risiko itu, dan karena divisi IT dapat mengalokasikan biaya dan risiko pada lebih dari satu pelanggan, jawabannya adalah tentu saja, iya. Terima kasih telah menonton!